bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya teman-temanku dimanapun kalian berada semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezikinya amin amin ya robbal alamin hari ini saya akan membuat konten cara memasak telur dengan mudah cara memasak telur tanpa kompor cara menggoreng telur tanpa kompor oke untuk kalian yang masih dikontrakan atau di kos-kosan ini sangat rekomendasi sekali buat cara memasak telur dengan mudah dan praktis simple pokoknya pokoknya simak sampai habis videonya sangat bermanfaat sekali ini Oke langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah kaleng bekas kalian bisa beli minuman kayak gini terus jangan dibuang ini sangat bermanfaat sekali kalian ya terus yang kedua ada lilin kalian bisa beli ini seribu ini ya lilin lilin kayak gini lilin ini seribu ini ya terus ada pisau buat mengiris-ngiris terus yang selanjutnya ada minyak makan terus selanjutnya kalian ada telur ini boleh ya telur bebek telur gendokuma atau telur lain yang lainnya pokoknya itu telur ada reiko ada bawang merah ada daun-daun bawang dan ada apa itu garam Oke langsung saja tutorialnya simak videonya sampai habis jangan subscribe oke selamat menonton langkah selanjutnya adalah kita harus memotong kotak kayak gini kotak ya kotak Oke Oke temen-temen langkah selanjutnya kita akan memotong kaleng ini Oke kota-kota-kota-kota Oke kita motong ini habis saya potong tadi ya kita lanjutkan dengan penuh hati-hati ya ini ya karena ini sangat tajam sekali apa itu kaleng ini ya nanti bisa terlupa tangan Aduh dulu bentar ya ini agak sulit saya nah kalau udah kayak gini bentuk kotak kayak gini ya Nah kalian potong kotak kayak gini kan Nah udah kan nah simpel kan terus kalian cari lilin kayak gini terus kalian ada ada lubang ini kan Nah lalu lalu kalian masukkan lubang kayak gini set nah nanti kompornya kayak gini nanti Nah udah jadi kita tinggal nyalain Oke Oke langkah selanjutnya adalah Oke teman-teman langkah selanjutnya kita akan meracik bumbu telurnya Oke simak terus videonya ya Oke sampai habis pokoknya langsung saja ini ada kayu langsung kita potong-potong daun bawangnya kecil-kecil aja jangan banyak-banyak ya yang penting cukup pokoknya terus kita iris ini bawang merahnya Nah kalau udah kayak gini kita langsung racik telurnya langsung saja kita ceplok telurnya wih ceplok kita aduk-aduk Aduk-aduk terus Aduk-aduk terus kita masukkan garam secukupnya kita masukkan roiko secukupnya jangan terlalu banyak nanti kasinan Oke kita langsung aduk lagi kelihatan nggak ini warna kuning kita langsung masukkan yang irisan tadi apa namanya daun bawang dan bawang merah kita masukkan langsung secara langsung selanjutnya Oke langkah selanjutnya adalah kita harus menggoreng telurnya simak terus ya videonya ya Oke teman-teman kalau udah tertata kayak gini selanjutnya kita harus menggoreng telurnya Oke simak terus videonya kita nyalain lilinya dulu ya aduh mati kita masukkan kayak gini ya teman-teman ya kalian bisa lihat ini sangat panas sekali atasnya kita tunggu sampai panas dulu ya Oke teman-teman Oke teman-teman kalau udah panas kita langsung menggoreng ya ya kita langsung masukkan minyak secukupnya dan lalu kita masukkan telur secukupnya sebentar ya Hai ini perlu hati-hati ya kita harus menjaga pinya nggak nggak mati perlu hati-hati sekali ini enggak perlu pakai lama pokoknya masak telur dengan simpel dan mudah dan praktis Hai tanpa pakai kompor tanpa pakai kayu langsung dari kaleng dan bekas lilin Hai ini cocok kalian ya yang lagi kehabisan kompor atau enggak punya apa-apa enggak punya kayu apa yang yang berada di masih dikontrakan atau di kos-kosan ini sangat rekomendasi sekali untuk kalian semuanya Hai wuuh langsung mateng Hai langsung mateng guys Hai willy 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 kok ya isai sani hasilnya tuh lembut banget ya taburnya itu beda sama di wajan kita tunggu sampai mateng dulu lalu kita angkat telurnya Oke kalian bebas ya mau pakai telur bebek telur gemak telur burung pokoknya yang penting telur lulur pokoknya oke langsung kita angkat ini udah mateng Oke temen-temen kita langsung lanjut lagi ya videonya ya kita harus menggorengnya dulu telurnya kita masukkan minyak cukupnya kalau udah kita masukkan telurnya 1 sendok ini ya ingat takarannya 1 sendok makan lihatlah telurnya sangat sempurna pokoknya sangat sempurna sekali kita tunggu harus matang dulu bentar bentar-bentar tak aduh agak sulit ya temen-temen ya kita balik dulu oke temen-temenku semuanya telurnya udah mateng dan hasilnya kayak gini kita langsung ngasih jumlahnya berapa oke kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bayangkan telur 1 jadi 9 butir-butir bulat-bulat kayak gini oke terima kasih yang udah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe oke maturnya semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan untuk hiburan yang lagi gabut yang lagi pokoknya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh